Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga hadir untuk menyaksikan pertanyaan ini. Tentunya harapan besar juga menang untuk Indonesia, Bung Wesley. Bung Wesley, emang suka sekali sepak bola ya. Hampir malam minggu itu nonton bola. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser untuk yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lepangannya bagus ya? Iya. Ya, inilah Rizky Rido, Kapten kesebelasan setelah Aslami tidak ada. Juga tidak ada Jordi Amat, Kapten ketiga dari Indonesia. Waset Asal Kater yang akan mimpin jalan pertanyaan ini. Dan juga Kapten kesebelasan dari Vietnam, Du Hung Dung, yang juga sudah melakukan side war ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan gaya bermain yang sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak menyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada kejutan perubahan dari Sintayong menghadapi Vietnam. Ya, Vietnam. Tentunya inilah susunan pemain dari Vietnam. Ada enam pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Van Duk yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Klora Bung Karno di Grup F. Indonesia memakai kostum putih ya, masuk merah-merah-merah. Sedangkan Vietnam dengan kostum putih-putih-putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam. Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lihat gol. Tendang penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sedangkan Vietnam harus tersingkir karena memang tidak pernah merayak satupun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi yaitu Bung Maruk Erumik. Bung Maruk Erumik, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini Bung Maruk? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim. Terutama Indonesia karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan satu poin ketika menghadapi Filipina. Dan sekarang berada di dasar kelasmen Kruv F dari dua pertandingan. Berada di bawah Filipina, Vietnam, dan tentu saja Irak sebagai pemuncak kelasmen yang mengantongi dua kemenangan dari dua pertandingan Bung Hadi. Ya, nampaknya Vietnam meskipun bermain tandang langsung melakukan tekanan-tekanan. Sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Witan Suleiman dilanggar para pemain Vietnam. Nampaknya di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. Belakang tadi Justin kepada Adi Sandeo. Kini Jay Jess, Masno Ferdinand. Langsung ke setelur di Ong Dung. Bumpang cepat, hati-hati Kuang Duc. Asli Kuang Duc, 4-1-2. Ikut tepin hati-hati ke Indonesia. Berhuntung tadi. Oh, nampaknya ada tindangan penjuru. Nampaknya pemain-pemain Vietnam langsung melakukan asli-asli. Saat cepat tadi, kita lihat Hwang Duc, seribu, Pak Ruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Hwang Duc. Berkombinasi dengan Nguyen, kemudian ada Nguyen, Dinbak, dan tentu saja menyerang mereka Namandung. Ini seperti menjadi tiga Trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Ferdinand. Kita lihat, sembali sebuah kesalahan komunikasi. Harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang, terutama ketika mendapatkan bola. Yang terlalu cepat kehilangan bola tadi, mau bicarakan. Ini baru Madriak nampuin. Lowing from Hwang Duc. Di kotak di nanti, bukan sebuah pelanggaran. Sangat baik tadi apa yang lakukan oleh Nathan Coel. Buat biasa tackle yang lakukan oleh Nathan terhadap Nguyen, Hwang Duc tadi, Bu Pandu. Iya, sebuah tackle yang sangat berani, tapi juga sangat tepat sekali. Karena ini adalah momentum yang terlambat sedikit, maka akan sangat beresiko. Dan itu sudah akan sebuah. Oh, juga sebuah pelanggaran. Akiniris Kirito, rumpat cepat, arahkan kepada Rafael Strike. Dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike. Di kotak final di Rafael Strike, syuting langsung dan. Oh, hei. Syuting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada penjaga kegawang Queen Phillips. Sehingga gagal tadi. Bagaimanapun, ini harus dilakukan para pemain. Usad langsung ke depan. Arahan sangat baik. Ada kita lihat langsung. Oh, gagal kita, Evan Yenor. Jatuh bola di kaki pada pemain dari VF6 lagi. Kini ada kita, Queen Dean Batch. Masih Queen Dijak berhadapan dengan J.I.J.S. Hati-hati dikontak pin nanti. Oh, dikuasai oleh Dijak tadi. Kini ada Evan Yenor. Bumpan langsung ke depan. Interceptor sangat luar biasa. Dilakukan oleh Form Indra untuk menguritkan. Masih Indonesia lewat Justin Hapner. Langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike. Berdua dengan Wuy Tien Dung. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Wuy Tien Dung. Masihkan lempar ke dalam buat Vietnam. Masih kosong-kosong. Wuy Tien Dung masih sulit dilewati para pemain dari Indonesia. Yang dalam Pemsyon Man. Masihnya Fadina meraih bola. Kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan. Tempat oleh Yaakub Sayuri. Masih Yaakub. Bumpan langsung ada Wutan Sulaiman. Yaakub Sayuri. Dan Allah Tuhan. Oh, hai. Saya pikir akan terjadi lagi. Passing. Seperti Piala Asia memaruhi dari Yaakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori ASIS terbaik di Piala Asia ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor punggungnya? Ini akan menjadi salah satu catatan yang luar biasa ya. Luar biasa. Karena memang ketika Indonesia bermain di tim nasi Indonesia bermain, maka disitulah pendukung dari tim nasi Indonesia sangat luar biasa. Kusus semuanya. Romin Krong. Ada Gohundung. Hati-hati Indonesia. Satu, dua, enam, Mandung. Oh, enam, Mandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyamu bola. Bola berusaha dikejar kita oleh Hoki Caraka. Bepang Shonman. Bola dibuang saja. Sehingga lempar ke dalam buat Indonesia. Masih agak kesulitan. Walaupun sudah memasuki menitian 37. Saya untuk mengantisipasi atau menyamu pemain-pemain crossing daripada pemain Viet Nam lainnya. Ya, karena memang crossing-nya bukan kemudian crossing yang melabung tinggi, tapi memang crossing yang memang itu nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa dua menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya dua menit. Tampaknya permainan agak sedikit bersih. Walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Bagi carakan berduel, kita lihat. Arahkan Rana Rafael strike. Agak memberikan umpan dari strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Berhasil. Masih agak sulit. Masih menguasai permainan para pemain Viet Nam, Kuomintrong. Strike tadi. Huitan Suleiman gagal. Oh, sangat berbahaya dengan Mandung. Akhirnya kita doang hundung. Taishon. Lebar jauh. Kuitian Dung. Oh, syuting tadi. Syuting atau bantan di Bumarus? Saya lebih melihatnya syuting ya, karena posisi dari Adri Satrio agak sedikit maju ya. Dan itu mencoba untuk dambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Tendangan gawang Muhammad Adi Satrio. Tendangan gawang Muhammad Adi Satrio. Tendangan gawang, oh, tampaknya wasit. Asal kata Rahmat Falahi telah menubuh panjang tanda berharian-harian babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, zona asli selalu Rombok Kano. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy, yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola ribon, sayang memang tembakan yang dilakukan masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang, Nguyen Filip, keeper kelahiran Republik Ceko, Czech Republic, bermain di Klub Can FC Vietnam. Tendangan gawang tinggi sekali kita lihat, Depan Schoeman berduel, gagal tadi untuk naik bola. Sangat baik tadi pressure yang dilakukan oleh Arhan Pratama, yang berke dalam Indonesia. Langsung jauh arahkan kepada Egy, lompong Egy, dibayang oleh Wivok Vietan. Ke belakang ada Arhan Pratama, kita lihat Justin Hapner, ke tengah angsel untuk Lakinan. Oh, gagal kita lihat tadi, pelanggaran terhadap Wittan Sulaiman, Goumar Ruf. Iya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya, yang dilakukan oleh peman dari Kena. Kita lihat dalam sekuensi kali ini, sangat baik mengandalkan bola, kemudian mengambil tadi ya Monsumannya. Bola sudah dalam kontrol tadi. menaik kaki dari Wittan Sulaiman, kemudian yang dilakukan oleh Pak Soma, yang dikatakan keseberatan turun untung. Bonernya lebar ke dalam saja, Bola Ruf. Kita akan menunggu kembali, sudah menunggu para peman Indonesia yang bertubuh besar, Jai Ijez. Ayo, Bang Ijez, Bang Jai, menyala di GBK, Bang Jai. Arham Pratama, lakukan sudah jauh, ada Jai Ijez, dan, yang menunggu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Egi Pulau Fikri, mencinta GOOL! Lepas dari pengelamatan, berbagi pelanggaran dari Wittan, gol yang sangat-sangat didantikan, puluhan ribu, mengembar sepak bola, Indonesia Pulau Fikri. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali, sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan, yang dilakukan oleh Arham Pratama, tidak bisa diantisipasi tadi, bola ribu, dan kemudian bisa diserikan dengan sangat baik oleh Egi Maulana. Egi Maulana memiliki romantisme di GBK, bersama dengan tim Nasu 19, bersama dengan tim Nasu 22, dan dia juga bertanggung ketika pertandingan, menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Fomitron, yang gagal membuang bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egi Maulana Fikri, yang menerim bebas, dan langsung menceploskannya, dengan sangat-sangat baik, dan sangat tenang, untuk mengubah skor, menjadi 1-0, buat keunggulan sementara Indonesia, Egi Maulana Fikri, pemain asal Dewa United, pemakrung, luar biasa, agak-agak kita lihat, ada Ralfael Stride, Bapak Wendung di Horm Viet R, masih Ralfael, Ralfael terlalu memaksa, terlalu memaksa pemakrung, sebuah situasi, yang kita harapkan, bisa dimanfaatkan, dengan lebih baik lagi, Ralfael agak terlalu terburu-buru, untuk memaksa melepaskan tembakan, masih ada Egi, yang dalam posisi lebih baik, untuk bisa berhubung, yang empatnya kita lihat, yang namun kembali, mempersiapkan pemainnya, nomor 10, dan juga, nomor 10 adalah, Le Pham Tan Long, Le Pham Tan Long, dan juga nomor 13, yaitu, Hulkan Kai, oh sendirian, pergerakannya sangat bebas, Tuan Kai, oh Kai Son tadi, langgar, kita mengatakan, Mars Le Cari, namanya kartu kuning, buat Mars Le Cari, nah harus hati, oh saya kira, kartu kuning, baru saya sedikit hawaan, iya tapi agak berbahaya, berkali-kali dia, melakukan pelanggaran soalnya, saya pikir pasti wasit, memberikan perhatian, karena berkali-kali dia, dan tadi perusahaan, sebenarnya kategorinya, bisa mendapatkan kartu, karena tadi jelas, kehilangan momentum, Vietnam dan Omonek, ini kesempatan yang sangat baik, melakukan tekanan tadi, cukup terbuka situasinya, tengahkan bebas, Ohon Tentai dan Le Bang Tan Yong, sudah disiapkan untuk, menggantikan, untuk masuk, di babak kedua ini, tengahkan bebas, ada Ohon, Ohong Tung, Ohong Tung, Ohong Tung, yang berpostur, 185 cm, pun sudah ada di area, kotak Pinanti, harus hati-hati, Adi Satrio, tentu saja situasinya, sangat-sangat berbahaya, aduh, Kuduk, Bumfantan Sulting langsung, ahai, akal kemaru, ya, 3, 2 kali gerakan tipu, tapi kemudian, tembakannya, tidak mengenai sasaran, jadi sebuah kerugian, sebenarnya, karena ini adalah kesempatan, yang cukup bagus, yang dipilih-pilih V6, dan pergantian pemain, sudah dilakukan, nomor Tung 10 masuk, pemain yang, Pemain yang berusaha 27, pemain yang sudah bermain 13 kali, untuk klubnya di musim ini, dan kemudian, masuk juga, kita saksikan 2 perubahan, yang dilakukan, Tung adalah pemain yang sangat senior, sehingga, disematkan berkampan oleh, pelatih Philippe Grugier, pelatih asal Perancis, yang pernah melukati Jepang, di Piala Dunia 2002, yang pernah pernah mengingkatan, yang bisa di Piala Asia, saat itu, Bumaruk, sebuah kekalahan, yang kemudian, masa depannya, bersama dengan Qatar, langsung berhenti, termasuk juga, ketika di kalahkan Indonesia, saat menukangi Vietnam, juga sempat, banyak spikulasi terlihat, masa depannya. Oh, sangat cepat, Rafael strike, masih Rafael, masih Rafael, kita ganti, kebun-bun pemain, masih Rafael strike, oh, gagal, kita lihat, kini, ada Sandiwos, Bang Suatman, masih Bang Suatman, yang duel dengan, Sandiwos, satu bola ke depan, langsung menduduk kepala dari, ada sati-hati, ini sekiri, di Faryana, ke Bang Tanlong, Kaison, agak tadi, kebun-kebun tadi, kita lihat, oleh, Egy Mauna Fitri, tapi namanya, Jai Widjes, menasal klub Indonesia, usia 23 tahun, segera beletang, berbentur kepala tadi, nyala Bang Jai, semangat, berunturan dengan, keubatan namanya, Jai Widjes yang berusaha, cukup bagus ya, untuk melihat, bagaimana perhatian dia, ketenangan dia, dan perkhianat, mengubah keputusan diri, para pemain, dan mengubah, secara taktikal, yang dilakukan oleh, seorang Sintayo, Arhan Pratama, Egy Mauna, berperan penting, ketika mereka masuk, dan langsung berikan, warna tersebut, Arhan Pratama, kesempatan lagi, orang Indonesia menciptakan peluang, Arhan, jauh, langsung ke wang udara, arahkan daripada Justin, ada Marzina Ferdinand, Marcello, oh Tuhan gagal, ada Witan Sulaiman, arahkan kepada, Arhan Pratama, masih Arhan, masih Arhan, sangat baik Arhan, angkat langsung, dan Egy, wah, Alhamdulillah, oh Tuhan, oh Tuhan, saya pikir, mengucapkan Alhamdulillah tadi, tapi apapun, bagaimana akselerasi, luar biasa dari Winfield, betul, dan kita lihat, bagaimana Egy, lagi-lagi, membelokkan bola tadi, tapi tepisan dari Winfield, sangat terlalu, pertama ketika, Mbak Dabi Brunei Darussalam, dari 6 gol, yang dirusahkan, Ramadhan berkontribusi, di dalamnya, Bantuan Chai, langsung arahkan ke gawang, ada kita Chai, Eches, jatuh di kaki lagi, Le Pemten Long, kumpan perobosan, hati-hati Arhan, oh, keluar tadi, tidak berhasil, diraih, oleh, Holtan Chai, sehingga, bolak-geluarlah, para pertandingan, untuk menghasilkan, tendangan gawang saja, buat Indonesia, harus bisa bertahan, Indonesia, dari sebuah para pemain Vietnam, dan, semoga saja, dengan, selesainya, perpindahan federasi, Tom Haye, dan Ragnar, Orat Mangun, akan menambah kekuatan Indonesia, di midi, nanti, Bung Maru, pada tanggal 26 Maret, dua pemain yang bisa jadi, akan berkontribusi besar, dan akan langsung mendapatkan, percayaan kembali, dari seorang Sintayong, memberi waktu, memberi kesempatan, beradaptasi, untuk bisa mengangkat prestasi, dari tim Indonesia, tapi saya tidak membayangkan, bagaimana, peliknya Sintayong, dalam memilih, puzzle-puzzle pemain, yang diinginkan, Bu, terutama di lini belakang, nantinya, ketika semua pemain bisa tampil, oh luar biasa, sangat cepat tadi, Bu Fantan, berusaha dikejar tadi, oh kosong, ada Littenlin, Wipar Yenar, ada Bu Fantan, oh nampaknya pelanggaran justu, dilakukan para pemain Indonesia, hati-hati Indonesia, Bu Fantan, langsung ke arah gawang, ada Arhan, satu bola ke depan, arahkan ke keadaan Ramadan, tapi ada Pantuan Thai, kontrol sangat baik Pantuan Thai, ada Pansuaman, masih Pansuaman ke belakang, ada Nguyen Philippe, kembali sangat cepat, ada Pantuan Thai, kembali kepada Nguyen, masih Nguyen Philippe, ada kepada Pansuaman, masih Pansuaman, dirobot oleh Kriwa Ramadhan, ada Tenlin, dihadang saja oleh Justin Hapner, berdua sangat keras, ada Hoang Duj, dirobot dikejar Kriwa Arifat Yenar, berputar-putar dari Hoang Duj, kini, nampaknya, Lepang Tanlong, ada Ricky Kambuaya, luar biasa, Ricky Kambuaya, masih Ricky, oh direbut lagi oleh Pantuan Thai, direbut lagi oleh Ricky Kambuaya, nampaknya dilanggar oleh Ricky Kambuaya, tadi Bumak Ruf, memang Ricky harus melakukan itu, karena sudah terlambut lagi, berbahaya, dan tidak apa-apa, untuk sedikit memberikan, pressure kepada Komanda Ruf Vietnam, nampaknya semakin menyalakan, gelora Bung Kano, dengan kilatan flashlight, dari handphone masing-masing supporter, di Stadium Gelora Bung Kano, untuk bisa menunggu detik-detik, yang sangat pedagakan, di akhir akhir pertandingan, antara Indonesia, melawan Fight Time, pada kualifikasi Piala Dunia, 2026, di Stadium Gelora Bung Kano ini, harus hati-hati Indonesia, hasil dulan tadi, jatuh langsung di sahabat saja, oleh Arhan Batan, dan Wasid Ahmad Kualai, Alhamdulillah, sudah menium ruik banjar, tanda berakhirnya, pertandingan, antara Indonesia, melawan Vietnam, pada kualifikasi, terima kasih telah menonton!